. Gunung Leotobi laki-laki di Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, kembali mengalami erupsi dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 2500 M di atas puncak Jumat 15 November 2024 pukul 8.26 mita kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat dan barat laut. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitude maksimum 37 mm dan durasi sementara ini 9 menit 58 detik. Sementara itu, Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi memperluas zona bahaya erupsi Gunung Leotobi laki-laki menjadi 9 km. Saat ini, ribuan warga pada dua kecamatan di Kabupaten Flores Timur sudah mengungsi sejak Senin 4 November 2024 lalu. Sementara itu ribuan warga pada dua desa di Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika juga dievakuasi karena terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Leotobi laki-laki. Saat ini Gunung Leotobi laki-laki berada pada status level 4 atau awas dengan rekomendasi masyarakat di sekitar Gunung Leotobi laki-laki tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 7 km dari pusat erupsi Gunung Leotobi laki-laki, serta sektoral 9 km pada arah barat daya, barat laut. Sementara petugas pos pengamatan Gunung Api Gunung Leotobi laki-laki terus memantau aktivitas vulkanik Gunung Leotobi laki-laki. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!